Eh, ini tuh wanginya enak loh, gak ada bau perngus Halo bunda, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube Channel Bundanya Mas Kiyas Di video kali ini bunda mau ngebahas tentang persusuan lagi, terutama susu etawa ya Nah, kenapa disini bunda mau ngebahas tentang susu lagi? Karena ini adalah konten yang paling banyak para bunda dan teman-teman semua requestin Karena di video sebelumnya bunda juga pernah nih ngebahas tentang susu etawa Nah, kali ini bunda mau ngebahas lagi tentang susu yang paling banyak teman-teman requestin di kolom komentar untuk menge-review satu produk susu ini Nah, karena saking banyaknya nih yang requestin untuk mengebahas tentang susu ini Jadi bunda tuh jadi penasaran, bunda beli dan bunda cobain dan sekarang bakal bunda revieukan ke teman-teman semua Eh, sebelum kita masuk ke video reviewnya, buat teman-teman yang baru bergabung di Youtube Channel Bundanya Mas Kiyas Siap di tekan tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya ya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi bermanfaat seputar ibu dan juga anak Sama-sama lama-lama kita langsung aja ke video reviewnya Disini susu etawa yang mau bunda reviewnya sesuai dengan request para teman-teman semua Yaitu adalah susu gamma milk Nah, susunya itu kayak gini Dalam jangka waktu satu mingguan ini bunda terus konsumsi yang namanya susu gamma milk ini Ya, ini satu box yang belum dibuka Dan ini yang udah bener-bener bunda konsumsi susu gamma milknya Dan bunda akan nge-review seenak apa susu ini, sebagus apa susu ini Sehingga teman-teman banyak banget yang menyarankan bunda untuk nge-review susu gamma milk ini Nah, disini susu gamma milk ini dia itu diperuntukkan terutama untuk menyehatkan tulang ini juga sendi Dan juga untuk membantu menghilangkan rasa nyiris sendi Bahas dulu ya, apa sih susu gamma milk ini? Kandungan pertamanya ini sudah pasti kandungannya adalah susu kambing etawa Kemudian dia ini memiliki kandungan ekstrak herbal yaitu daun kelor Dan juga ada ekstrak kayu manisnya Dan yang membuat ini beda dan membuat bunda penasaran untuk pengen cobain dan nge-review teman-teman semua Dia ini mengandung ekstrak gamat Nah, kalian tau gak sih gamat itu apa? Jadi gamat itu adalah tripang emas ya Jadi baru kali ini nih bunda ketemu susu yang memiliki kandungan tripang gitu Tripang itu sejenis hewan ya Jadi tripang emas ini dikombinasikan dengan daun kelor, kayu manis Dan rasa manisnya ini bukan dari gula biasa tapi dari gula aren Nah, ke posisinya bisa teman-teman lihat sendiri di video berikut ini Kandungan dari sugarnya itu gak banyak ya, cuma 6 gram dan menggunakan yang namanya pam sugar atau gula aren Nah, terus manfaat gamat itu atau tripang emas itu apa sih? Sehingga menjadi sebuah unggulan dari susu gamamil ini Nah, tripang emas itu dia memiliki kandungan banyak banget kolagen Nah, kolagen itu bermanfaat banget untuk tulang kita terutama untuk sendi Nah, jadi dia itu membantu 3 kali lebih cepat untuk proses penyembuhannya dari sendi pada tubuh kita Nah, inilah manfaat nilai plus dari susu gamamil ini Karena mengandung tripang emas yang kaya akan kolagen Nah, karena mengandung yang namanya tripang pasti bertanya-tanya nih halal gak? Tenang, ini halal dan juga sudah bepom Ya, ini sudah halal Kemudian juga sudah bepom Jadi aman untuk dikonsumsi Oke, disini kita sudah ngebahas tentang manfaat susunya Kemudian kandungan di dalam susunya Sekarang kita bakal nge-review dari tekstur, rasa, dan juga aroma dari susu gamamil ini Disini bunda sudah siapkan ya susu gamamil yang sudah bunda seduh Oke, dari segi warnanya sama aja ya Kayak susu pada umumnya gitu ya, warnanya putih gitu Kalau kita lihat dari bentuk-bentuk permukaan susunya Dia tuh kayak lebih creamy gitu loh Oke, dari segi aroma nih Kita bakal nilai ya Hmm, aromanya itu creamy-creamy susu Sama sekali tidak ada aroma prengus Nah, ini nih Yang menjadi nilai plus dan juga ketakutan pada teman-teman semua yang ingin mencobai susu kambing Karena susu kambing itu terkenal bau banget ya Bau prengus Pokoknya baunya gak enak gitu ya Tapi gak perlu khawatir karena susu gamamil ini sama sekali tidak ada bau prengus Ini bener-bener aromanya tuh creamy enak banget Kayak bukan susu kambing ya Kalau teman-teman gak percaya bisa cobain aja deh susu gamamil ini Sekarang kita cobain dari segi rasanya Rasanya kayak bunda bilang tadi dari bentuk permukaannya aja dia tuh udah creamy ya Apalagi dari rasanya Rasanya tuh memang bener-bener creamy Gak bikin enak Gak terlalu manis juga gitu Karena rasa manisnya tuh agak beda Karena dia tuh menggunakan gula aren ya Jadi rasa manisnya itu dengan gula-gula putih atau gula yang pada umumnya tuh beda aja gitu ya Enak sih susunya Ini bunda rekomendasi banget sih susu gamamil ini Terutama selama satu minggu ini Saat bunda konsumsi susu gamamil ini Pada saat pulang kerja badan kita capek Terutama di bagian kaki yang terlalu banyak berdiri atau melakukan aktivitas Ketika pulang kerja di malam hari Konsumsi susu gamamil ini dalam keadaan hangat Gak mau tidur pagi tuh jadi kayak lebih fresh Lebih enak Badan gak pegel-pegel gitu tuh enak banget Seriusan Jadi susu ini bunda sangat approve ya Sangat merekomendasikan buat kalian yang anak muda Tapi badannya udah pegel-pegel Sendinya udah sakit Dan juga bunda rekomendasikan teruntuk orang tua ya Yang mengalami nyeri sendi Ini adalah salah satu produk susu kambing yang sangat direkomendasikan Karena dia tuh kandungan gulanya juga tidak terlalu banyak Dan gula yang digunakan adalah gula aren Jadi cocok banget nih untuk para orang tua kalian Aturan minum untuk susu gamamil ini sehari dua kali Pagi dan malam sebelum tidur Cukup 2 sendok makan aja Sebanyak 150 ml air Dan untuk harga dari susu gamamil ini cukup ekonomis ya Cuma 75 ribuan aja Untuk berat 200 gram Nah ini belinya dimana? Buat kalian temen-temen yang pengen cobain susu gamamil ini Kalian bisa cek di kolom deskripsi bunda Di situ ada link ya toko rukmi dari gamamil ini Jangan salah-salah pilih ya Kalian mau beli harga yang lebih murah Beli di toko lain takutnya gak original ya Ini yang sudah pasti original Sudah halal, bepong juga Karena ini susu kesehatan Jadi hati-hati jangan sampai beli yang kawik-kawik Oke bunda ini saja video kali ini Tentang nge-review susu etawas Semoga bermanfaat nih ya Terutama buat temen-temen yang sudah bertanya Dan juga menyarankan bunda Untuk merekomendasi susu etawas gamamil ini ya Dan jangan lupa dukung youtube channel Dunia Maskes Dengan cara di like dan juga di subscribe Aga itu channel ini terus berkembang Dan tetap bisa mengupload video-video bermanfaat Untuk temen-temen semua Dan ya bye bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya